Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah Sebuah kisah dari Mas Diyoseta Dalam Dengit Kampung Wayang Kisah tentang sekelompok wayang Yang melakukan Pementasan di Kampung Demit Namun rupanya Hal itu memancing Kemunculan Demit Bewujud dalam yang membawa Petaka Sebelum saya membacakan untuk teman-teman disini Saya ucapkan terima kasih untuk penulisnya Mas Diyoseta Dan saya harus doa dulu Untuk melanjutkannya Out di kalimat Bismillahirrahmanirrahim Wa wassalamu'alaikum Allahumma sallallahu alaihi wa sallamu'alaikum Ini dia Selengkapnya Bagian pertama Pantaswayang Kampung Demit Kik Bagaimana kik Belum ada yang mengundang kita lagi ya Ucap salah seorang pemain gamelan Yang benar-benar berharap Ada pekerjaan Untuk kelompok wayang mereka Ngapun Ten Yole Saya juga Mengerti kebutuhanmu Dan yang lainnya Tapi benar Tidak ada yang tanya-tanya sama sekali ini Ucap Kida Rubayu Sang Dalang Sekaligus pemilik sanggar Kelompok gamelan ini Memang sudah cukup lama Kelompok wayang Kida Rubaya Tidak melakukan Pementasan Padahal sebelumnya Kelompok mereka Rajin Ditanggep Oleh warga Baik dalam kota Maupun luar kota Hal ini membuat khawatir Para pemain gamelan Sinden Dan anggota Yang menggantungkan hidupnya Pada kesenian ini Yowes Coba tak cari petunjuk dulu Semoga ada jawaban Dari Gusti Yang moho kuoso Atas kesulitan kita ini Kalian juga rajin-rajin ibadah ya Saya yakin Kesulitan yang kita hadapi Tidak akan melebihi kemampuan kita Wajang Kida Rubaya Kepada anggota-anggotanya Yang gelisah Dengan keadaan ekonomi mereka Sesuai perkataannya Kida Rubayu yang sudah cukup sepuh Memaksakan dirinya untuk pergi ke sebuah kunung Tempatnya dulu mencari wangsit Dan mendalami ilmu pewayangannya Ia berpuasa Dan melakukan semedi Seperti saat dulu ia diturunkan ilmu Untuk menjadi dalang Oleh leluhurnya Menjadi dalang memang bukan perkara mudah Beberapa dalang biasa cukup mempelajari Ilmu pewayangan Dari sanggar Ataupun anggota keluarganya Namun Bagi beberapa dalang yang memegang Teguh tradisi keluarga Mereka masih melakukan Puasa muteh Semedi Dan ritual tertentu Sebelum memulai pementasan Maupun mengambil keputusan Selama semedi di gunung tersebut Kida Rubayu mendapatkan penglihatan Mengenai sebuah desa di tengah hutan Yang ternyata cukup dipadati penduduk Nah Kalau kamu pentas di tempat ini Apa kamu mau? Ucap suara yang muncul di kepala Kida Rubayu Yang memang ia kenal sebagai Suara leluhurnya Kida Rubayu Sebenarnya cukup tahu Dengan keanehan desa Yang terletak di tengah hutan itu Namun karena itu adalah Petunjuk dari sesepunya Ia menyanggupi Untuk mengisi acara di desa itu Setelah menyanggupinya Kida Rubayu diberi petunjuk Bahwa akan ada seseorang Yang meminta kelompok wayangnya Bermain di desa itu Dan leluhurnya juga memberitahu Berapapun bayaran yang mereka berikan Harus mereka terima Tanpa ngebatin Atau ngedumel Benar Sesuai petunjuk yang didapat saat semedi Tiba-tiba di tengah perjalanan pulang Dengan berjalan kaki Kida Rubayu dihadang Oleh seseorang Yang menaiki motor tua Yang menyerahkan secari kertas Ngapun tenki Maaf Ini Saya di pria mana Untuk memberikan benda ini Untuk jenengan Ucap pria itu Sambil menjelaskan mengenai Kampungnya Yang berencana Membuat acara hajatan Kida Rubayu mengerti Ia tidak banyak bertanya Ia hanya bertanya Mengenai jenis lakon Pantangan Atau segala sesuatu Tentang pementasan Namun semua diserahkan kepada Kida Rubaya Mengenai tempat pun sudah tertera Di kertas yang telah diberikan Saat tahu Kida Rubaya menyanggupi Tawaran warga desanya Pria misterius itu Merasa senang Dan meninggalkan Kida Rubaya Yang tetap ingin Melanjutkan ritualnya Untuk pulang dengan Berjalan kaki Mendengar adanya Tawaran pentas Seluruh anggota Sanggar Kida Rubaya Merasa senang Tidak ada satupun Anggota yang menolak Tawaran aneh itu Jaga tatak ramah Saat ada Di desa itu Jangan mengeluh Atas jumlah Bayaran Maupun Saweran yang mereka Berikan Apa kalian sanggup? Ucap Kida Rubaya Memastikan Kesiapan Anggota Kelompoknya Dengan segera Semua anggota Menyetujuinya Menurut mereka Itu bukan hal yang berat Selama ini Kelompok wayang mereka Memang tidak pernah Memusingkan Berapapun Bayaran yang diberikan Dan bahkan Mereka tidak Meminta Sukuhan apapun Karena sebelum Dan selama Pementasan Mereka sudah Dibiasakan Untuk berpuasa Dan Hari yang dinantikan Telah tiba Seluruh pemain Gamalan Sinden Dan anggota Pementasan pun Tiba di sebuah Hutan Yang ditunjukkan Oleh kertas Yang dipegang Kida Rubaya Ki Benar lewat Sini jalannya Tanya Seorang anggota Yang bertugas Menyetir mobil Pick up Tua Untuk membawa Perlengkapan Pementasan Iyo Tunggu disini Saja Jawab Kida Rubaya Sesuai Ucapan Kida Rubaya Tak lama Kemudian Muncul Seorang pria Dengan motor Tua Seperti yang Menghampiri Kida Rubaya Setelah Semedi Monggo Ki Silahkan Ikuti kami Ya Ucap Pria itu Yang memandu Kami Memasuki Jalur Hutan Yang ternyata Memiliki Jalur Yang bisa Dilalui Kendaraan Walaupun Masih Dipenuhi Batu-batuan Sebuah Desa Yang Cukup Besar Terlihat Di Ujung Hutan Itu Pria Tadi Menunjukkan Panggung Pementasanya Dan Mengenalkan Kida Rubaya Dengan Seseorang Bapak Yang Mempekerjakan Mereka Terima Kasih Ki Sudah Mau Datang Kesini Kalau Jenengan Butuh Apa-apa Silahkan Bilang Ke Saya Ucap Bapak Itu Dengan Sangat Sopan Oke Pak Iya Saya Yang Berterima Kasih Semoga Warga Suka Dengan Pementasan Kami Balas Kida Rubaya Yang Masih Terheran-heran Dengan Keberadaan Desa Di Tengah Hutan Ini Tepat Pukul Sembilan Malam Pementasan Dimulai Sebuah Pementasan Wayang Dengan Lakon Bapak Alas Wonomarto Diceritakan Oleh Kida Rubaya Sebuah Kisah Mengenai Perjalanan Kelima Pandawa Dalam Menaklukkan Hutan Wanamarta Yang Dijaga Oleh Lima Jin Yang Memiliki Rupa Seperti Kelima Pandawa Yudhisira Yang Mirip Punta Dewa Dadung Wacana Yang Sama Persis Dengan Bima Dan Nanjaya Yang Berwajah Arjuna Serta Nakula Nakula Dan Sade Yang Sulit Dibedakan Dari Kembar Pinten Dan Tansen Singkat Cerita Kelima Pandawa Berhasil Mengalahkan Kelima Jin Penguasa Hutan Wanamarta Itu Yang Akhirnya Menitis Ketubuh Mereka Hal Inilah Yang Membuat Kelima Pandawa Memiliki Nama Yang Sama Dengan Para Penguasa Hutan Wanamarta Suara Ryo Tepuk Tangan Dari Warga Memecahkan Gadingan Desa Setiap Kidarubaya Menampilkan Adegan Adegan Yang Membuat Warga Terkesima Hingga Sampai Pada Akhir Acara Warga Yang Terkesima Dengan Suara Merdu Sinden Dan Permainan Gamelan Kelompok Kidarubaya Segera Mengampiri Mereka Matus Suwonyo Makasih Ya Mbak Suaramu Benar Benar Bertul Ini Untuk Mbaknya Seorang Pria Yang Memberikan Sesuatu Kepada Sindian Kidarubaya Inje Sama-sama Ya Pak Terima Kasih Jawab Sindian Itu Yang Sebenarnya Bingung Dengan Sesuatu Yang Diberikan Bapak Itu Bukan Uang Yang Diberikan Seperti Pementasan Biasanya Melainkan Kuner Dan Kerikel Pemain Lain Juga Menerima Hal Yang Sama Awalnya Mereka Ingin Membicarakan Itu Namun Mereka Ingat Pesan Dari Kidarubaya Untuk Tidak Mengeluh Dengan Apa Yang Mereka Terima Walaupun Sebenarnya Cukup Kecewa Dengan Bayarannya Namun Reaksi Penonton Yang Sangat Terasa Terhibur Cukup Membuat Mereka Puas Dan Tidak Menghiraukan Dengan Bayaran Yang Mereka Terima Selesai Acara Kidarubaya Berpamitan Dan Menerima Sebuah Kotak Kayu Dari Pemilik Hajatan Sama Saja Dengan Anggota Lainnya Isi Kotak Itu Hanyalah Kerikil Dan Tiga Buah Kunir Kelompok Kemelan Kidarubaya Keluar Dari Hutan Saat Matahari Mulai Terbit Kidarubaya Mengajak Seluruh Anggotanya Untuk Makan Di Sebuah Kedai Soto Dengan Semua Uangnya Yang Tersisa Dengan Maksud Menghibur Seluruh Anggotanya Ki Kita Benar-benar Tidak Dapat Bayaran Ya Ki Tanya Salah Seorang Anggota Yang Terlihat Mengeluh Kidarubaya Hampir Tidak Dapat Menjawab Pertanyaan Anggotanya Itu Namun Ia Mengingat Kotak Kayu Antik Pemberian Pemilik Acara Itu Isi Kotak Ini Sama Seperti Yang Kalian Terima Tapi Sepertinya Kotak Ini Cukup Antik Semoga Saja Bisa Dijual Dan Kita Bagi Rata Untuk Semuanya Ucap Kidarubaya Saya Bisa Bantu Jual Ada Kenalan Kolektor Barang Antik Yang Pasti Mau Bantu Kita Ucap Salah Seorang Pemain Gamelan Yang Menawarkan Bantuan Kidarubaya Menyetujuinya Dan Menyerahkan Kotak Itu Ke Pemuda Itu Perlahan Pemuda Itu Memperhatikan Kotak Kayu Jati Yang Dihiasi Ukiran Ukiran Antik Ia Terkesima Dengan Motif Ukirannya Dan Membukanya Kek Kek Tiba Tiba Suara Pemuda Itu Terdengar Bergetar Kenop Tanya Kek 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 Kotak Ini Isinya Emas Kek Ucapnya Sambil Menunjukkan Isi Kotak Itu Dengan Segera Kek 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 Sebelumnya Merasa Penasaran Semua Pemain Mengecek Saweran Dalam Bentuk Kerikil Dan Kunir Yang Mereka Terima Dari Warga Setempat Dan Ternyata Semua Kerikil Telah Berubah Menjadi Emas Dan Kunir Berubah Menjadi Batu Merah Delima Dengan Segera Semua Pemain Berinisiatif Mengumpulkan Semua Benda Itu Di Tengah Tanpa Menyimpan Sedikitpun Kami Serahkan Kepada Kindarubaya Akan Diapakan Semua Emas Dan Batu Ini Ucap Mereka Kepada Seorang Dalang Yang Sangat Mereka Hormati Itu Kindarubaya Berfikir Sejenak Sebelum Akhirnya Mengambil Keputusan Seluruh Emas Akan Kita Jual Dan Kita Bagi Rata Seharusnya Ini Cukup Untuk Mengatasi Permasalahan Keuangan Kalian Bahkan Sampai Beberapa Tahun Kedepan Untuk Batu Merah Delima Ini Sepertinya Terlalu Sakral Sebaiknya Kita Simpan Sebagai Pusaka Sanggar Kita Dan Seandainya Kita Bertemu Dengan Warga Desa Itu Lagi Kita Masih Memiliki Kenangan Atas Pemberian Mereka Apa Kalian Setuju Ucap Kedarubaya Terima Kasih Banyak Ini Semua Sangat Berarti Bagi Kami Jawab Sang Pesinden Yang Tak Henti Menitikan Air Mata Melihat Jawaban Atas Permasalahan Hidupnya Sudah Ditemukan Tak Sedikit Anggota Yang Sujud Syukur Berterima Kasih Atas Rezeki Yang Berlimpah Ini Kedarubaya Merasa Lega Ia Berpesan Untuk Merahasiakan Soal Emas Ini Dan Hanya Mengatakan Harta Yang Mereka Terima Diterima Dari Pemilik Acara Yang Murah Hati Ia Juga Berharap Dengan Harta Sebanyak Ini Setiap Anggota Masih Mau Mengisi Pementasan Dengan Ikhlas Dengan Bayaran Berapapun Seperti Sebelum Sebelumnya Setelahnya Seluruh Anggota Sanggar Kidarubaya Hidup Bercukupan Dan Sanggar Pun Semakin Berkembang Dengan Pesat Nama Kelompok Wayang Kidarubaya Pun Semakin Dikenal Bukan Hanya Karena Penampilannya Yang Mampu Menghibur Melainkan Juga Dengan Kerendahan Hati Mereka Sayangnya Rahasia Tidak Dapat Disimpan Terlalu Lama Desas Desus Mengenai Kekayaan Sanggar Tersebut Mulai Terdengar Di Antara Kelompok Wayang Lainya Mereka Mulai Mengetahui Bahwa Kekayaan Mereka Didapat Dari Desa Gaib Yang Ada Di Tengah Hutan Beberapa Kali Anggota Pemain Mendapat Pertanyaan Mengenai Desa Itu Namun Mereka Sepakat Untuk Tutup Mulut Dan Tidak Membeberkan Sedikit Pun Mengenai Kejadian Itu Tak Lama Muncul Kabar Sekelompok Pemain Wayang Menemukan Jalan Menuju Kampung Di Tengah Hutan Itu Dan Berhasil Mendapat Kekayaan Serupa Namun Mereka Tidak Tahu Perbuatan Mereka Memulai Sebuah Petaka Yang Sangat Besar Di Sisi Lain Desa Kandimaya Sebuah Desa Yang Terletak Di Kaki Bukit Di Jawa Tengah Desa Ini Terkenal Dengan Pelestarian Wayangnya Mulai Dari Kerajinan Sanggar Hingga Pementasannya Perkenalkan Namaku Bisma Hanya Seorang Petani Yang Hidup Bersyukur Dengan Istri Dan Seorang Anak Di Desa Sebelah Di Desa Ini Aku Tinggal Di Rumah Seorang Dalang Sesepuh Yang Masih Merupakan Saudara Jauh Dari Istriku Kida Rubaya Beliau Sengaja Mengajaku Ke Desa Ini Untuk Membantu Mencari Tahu Mengenai Permasalahan Yang Terjadi Di Desanya Yaitu Mengenai Hilangnya Beberapa Kelompok Pementasan Wayang Yang Sudah Hampir Lebih Dari Dua Minggu Tidak Kembali Ke Desa Mas Bisma Wes Ditunggu Warga Ayo Ucap Bimo Bimo Adalah Adikku Satu-satunya Kali ini Aku Memang Mengajaknya Untuk Membantuku Sebenarnya Awalnya Ia Menolak Karena Harus Meninggalkan Istrinya Yang Baru Ia Nikahi Sebulan Yang Lalu Namun Saat Sampai Tempat Ini Justru Dia Yang Paling Semangat Mohon Mas Bisma Mohon Maaf Sampai Ngerepotin Manggil Mas Bisma Kesini Ucap Pak Kepala Desa Yang Memang Berinisiatif Meminta Bantuanku Atas Saran Kidarubaya Ije Pak Tidak Masalah Saya Coba Bantu Sebisa Saya Jawabku Dua Buah Album Foto Besar Ditunjukkan Kepadaku Pak Kepala Desa Menunjukkan Satu Persatu Wajah Anggota Kelompok Pementasan Wayang Yang Sudah Lama Tidak Kembali Apa Ada Petunjuk Yang Bisa Membantu Kami Pak Tanya Bimo Pada Kepala Desa Namun Bukanya Menjawab Pak Kepala Desa Malah Menoleh Ke Arah Kidarubaya Berharap Dia Menjelaskan Sesuatu Mungkin Hilangnya Mereka Juga Merupakan Tanggung Jawabku Ucap Kidarubaya Membuka Pembicaraan Menurut Cerita Kidarubaya Telah beredar cerita Mengenai Kampung Gaib Yang Sering Mengadakan Pementasan Wayang Untuk Mengisi Acara Tersebut Mereka Memanggil Dalang Gamelan Dan Seluruh Pengisi Acaranya Dari Dari Desa Desa Sekitar Sini Dan Setelahnya Kelompok Wayang Yang Menyanggupi Permintaan Warga Kampung Gaib Itu Akan Mendapatkan Bayaran Yang Melimpah Kelompok Wayang Saya Termasuk Salah Satu Yang Pernah Mengisi Acara Di Desa Itu Lanjut Kidarubaya Lantas Bagaimana Caranya Ki Kidarubaya Bisa Meninggalkan Kampung Itu Tanyaku Yang Merasa Penasaran Tidak Ada Yang Ane Bisma Kami Hanya Datang Pentas Dan Pulang Seperti Pementasan Pada Umumnya Hanya Saja Bayarannya Memang Sesuai Yang Diceritakan Cerita Kidarubaya Aku Berfikir Sejenak Berbagai Kemungkinan Muncul Di Fikiranku Lantas Dari Mana Cerita Mengenai Desa Itu Muncul Ki Tanyaku Kidarubaya Menggerai Saya Tidak Tau Seluruh Anggota Saya Sudah Berjanji Tidak Menceritakan Mengenai Kejadian Atau Keberadaan Desa Itu Namun Entah Bagaimana Kabar Itu Bisa Menyebar Ceritanya Bimo Terlihat Tidak Sabar Ia Merebut Album Foto Yang Ada Di Genggamanku Dan Memperhatikannya Mas Bisma Tidak Ada Cara Lain Kita Harus Menghampiri Desa Itu Untuk Mengetahui Keberadaan Mereka Ucap Bimo Aku Setuju Dengan Segera Aku Meminta Tolong Kida Rubaya Untuk Mengantarkanku Ke Desa Tempat Ia Dulu Mendapatkan Bayaran Berlimpah Saya Bersetia Memberitahu Kalian Dengan Satu Syarat Kalian Harus Berpuasa Sebelum Dan Selama Berada Di Desa Itu Ucap Kida Rubaya Kami Setuju Warga Desa Bermaksud Untuk Ikut Namun Kami Melarangnya Karena Memang Yang Akan Kami Lakukan Ini Cukup Berbahaya Di Depan Warga Kida Rubaya Menyerahkan Sebuah Lipatan Kertas Yang Berisi Petah Sederhana Menuju Sisi Pintu Hutan Dengan Penjelasan Yang Bertuliskan Aksoro Jowo Ini Memang Sudah Lama Sekali Dulu Seorang Pria Yang Nanggep Kelompok Wayang Saya Menyerahkan Kertas Ini Sebagai Petunjuk Arah Dan Sepertinya Kalian Juga Harus Membawa Ini Kida Rubaya Menjelaskan Kepada Kami Sembari Memberikan Dua Buah Batu Merah Delima Kepada Aku Dan Bimo Ini Batu Merah Delima Ini Benda Yang Berharga Kik Tanyaku Padanya Batu Ini Berasal Dari Desa Itu Kami Sepakat Tidak Menjualnya Sebagai Kenang-kenangan Akan Bantuan Mereka Di Masa Sulit Kami Mungkin Saja Benda Itu Bisa Berguna Saat Kalian Kesana Jelas Kida Rubaya Baiki Saya Mengerti Setelah Selesai Dengan Masalah Ini Benda Ini Akan Kami Kembalikan Balasku Sesudah Pertemuan Itu Kami Kembali Ke Rumah Kida Rubaya Dan Mendengarkan Ceritanya Mengenai Kejadiannya Saat Pementasan Di Desa Gaib Itu Ia Berusaha Menceritakan Sedetail Mungkin Dengan Harapan Kami Bisa Dengan Selamat Seperti Mereka Dulu Sementara Itu Pagi Mulai Datang Aku Bersiap Berangkat Menuju Kesisi Hutan Seperti Yang Ditunjukkan Di Kertas Pemberian Kida Rubaya Kami Sengaja Memilih Hari Jam Dan Waktu Yang Sama Seperti Saat Dulu Kida Rubaya Masuk Ke Hutan Itu Suara Motor Terdengar Mendekat Ketempat Ini Mas Bisma Kita Naik Ini Aja Ya Yang Ia Naiki Lah Bagus Sekali Motor Siapa Itu Mo Tanyaku Pada Bimo Montor Pak Kades Kita Dipenjemin Ucapnya Bangga Dengan Segera Aku Membonceng Vespa Yang Dibawa Oleh Bimo Dan Segera Berangkat Aku Menikmati Perjalananku Dengan Bimo Jarang Sekali Kami Menaiki Sepeda Motor Vespa Yang Biasanya Hanya Dimiliki Oleh Orang Yang Berpunyai Di Desa Bimo Kamu Ngajak Naik Vespa Pasti Udah Punya SIM Kan Ucapku Yang Memastikan Ke Bimo Saat Melihat Beberapa Polisi Yang Berada Di Lampu Merah Yang Terlihat Melakukan Pengecekan Surat Surat Mas Nanti Buat Masuk Ke Hutan Kita Lewat Alun Alun Ya Mas Katanya Alun Alun Disini Bagus Ucap Bimo Seolah Berusaha Mengalihkan Perhatian Bukan Bimo Kamu Sudah Punya SIM Belum Tanyaku Kembali Ia Tidak Menjawab Namun Tawa Nakalnya Seperti Sudah Memberi Penjelasan Atas Pertanyaanku Aku Hanya Menggeleng Sambil Mempersiapkan Mental Menghadapi Beberapa Polisi Yang Akan Kami Lewati Di Depan Rupanya Perasaan Saat Menghadapi Polisi Tanpa Membawa Surat Surat Tidak Kalah Menyeramkan Dengan Saat Menghadapi Mahluk Halus Di Sisi Lain Sebuah Hutan Di Kaki Gunung Terlihat Di Hadapan Kami Sekilas Tidak Terlihat Ada Jalan Masuk Menuju Kedalam Hutan Itu Namun Setelah Memutar Mengikuti Petunjuk Yang Diarahkan Kertas Pemberian Kedarubaya Kami Menemukan Sebuah Jalan Masuk Yang Tertutup Dedaunan Setelah Memarkirkan Motor Kami Dengan Aman Segera Kami Memasuki Hutan Dan Mengikuti Jalan Itu Untung Saja Tadi Polisinya Enggak Lihat Bisa Enggak Enak Sama Pak Kades Kalau Sampai Ditilang Ucapku Iya Untung Saja Polisinya Enggak Lihat Ucap Bimo Sambil Tertawa Namun Aku Sedikit Curiga Bimo Kamu Enggak Pak Ilmu Apa Apa Kan Ke Polisi Itu Ucap Ku Memastikan Namun Bimo Malah Sedikit Berlari Kedepan Mas Bisma Di Depan Tambah Gelap Loh Siapin Senternya Sekali Lagi Aku Menggelengkan Kepala Melihat Tingkah Bimo Yang Masih Seenaknya Aku Mengambil Senterku Dan Segera Menghampirinya Sampai Sedikit Menjewernya Namun Ia Hanya Tertawa Sambil Menggaru-garu Kepalanya Tapi Benar Kata Bimo Hutan Ini Terlihat Semakin Gelap Padahal Hari Masih Siang Kami Berjalan Semakin Dalam Dan Mulai Merasakan Hawa Di Tempat Ini Mulai Tidak Wajar Mas Bisma Hati-hati Ada yang Memperhatikan Kita Ucap Bimo Aku Mengerti Dengan Apa Yang Dimaksud Oleh Bimo Dan Meningkatkan Kuas Padaanku Rupanya Tidak Cuma Itu Indra Ku Terganggu Dengan Bau Angyir Yang Sangat Menyengat Seperti Bau Mayat Yang Sudah Membusuk Di Tengah Kegelapan Hutan Itu Mendadak Aku Mendengar Suara Nafas Seseorang Yang Terengah-engah Tanpa Membutuhkan Waktu Lama Bimo Berhasil Menemukan Asal Suara Itu Dan Segera Mengampirinya Terlihat Sesosok Makhluk Dengan Bentuk Badan Yang Kurus Hingga Lakukan Tulang Pipinya Terlihat Sangat Jelas Tak Cukup Sampai Disitu Terlihat Darah Segar Menetes Dari Beberapa Selatangannya Sebelum Sempat Mendekat Makhluk Itu Berlari Menjauh Ketika Mengetahui Keberadaan Kami Namun Tubuhnya Yang Lemah Membuatnya Terjatuh Hingga Kami Segera Menyusulnya Bimo Dia Manusia Ucapku Pada Bimo Yang Sama Bingungnya Dengan Segera Bimo Membacakan Beberapa Ajian Penyembuh Yang Merupakan Kalianya Pelahan Luka Orang Itu Mulai Menutup Dan Mulai Bernafas Dengan Tenang Tolong Ucap Orang Itu Sudah Mas Tenang Dulu Ini Diminum Dulu Ucap Bimo Sambil Menuangkan Air Putih Yang Ia Bawa Kemulut Orang Itu Kami Menunggu Hingga Orang Itu Tenang Sebelum Beritanya Lebih Lanjut Namun Masih Terlihat Raut Muka Yang Ketakutan Di Wajah Orang Itu Kita Harus Pergi Dari Sini Ucap Tiba Tiba Ada Makhluk Yang Mengejar Saya Lanjutnya Aku Dan Bimo Saling Menatap Satu Pertanyaan Terjawab Mungkin Saja Bekas Luka Orang Itu Berasal Dari Makhluk Yang Mengejarnya Hingga Merasa Ketakutan Belum Sempat Menanyakan Makhluk Apa Yang Mengejarnya Tiba Tiba Suara Di Daunan Terdengar Saling Bergesekan Seolah Dilewati Sesuatu Disusun Dengan Kemunculan Makhluk Menyerupai Burung Hitam Besar Yang Memiliki Tangan Dan Kaki Seperti Manusia Namun Namun Dengan Cakar Yang Sangat Tajam Hampir Mirip Seperti Wujud Yang Digambarkan Oleh Tokoh Pewayangan Namun Yang Membuatku Geram Bukan Wujudnya Melainkan Potongan Tubuh Manusia Yang Masih Menggantung Di Paruhnya Dengan Darah Segar Yang Masih Menetes Itu Mas Dia Mau Ngebunuh Saya Ucapnya Yang Terlihat Sangat Ketakutan Aku Menatap Mata Merah Dari Makhluk Itu Niat Membunuh Sudah Terlihat Jelas Dari Matanya Seumur Hidupku Aku Menangani Permasalahan Di Demit Mulai Dari Pocong Kontilanak Roh Penasaran Belum Pernah Aku Menemui Makhluk Seperti Ini Sebuah Mantra Ku Bacakan Tepat Ketika Makhluk Itu Menerjang Ke Arah Kami Layaknya Puisi Yang Tak Berhenti Mengalun Aku Membacakan Mantra Gambuh Rumekso Yang Menimbulkan Angin Besar Yang Mengelilingi Kami Seketika Makhluk Berwujud Burung Hitam Itu Terpental Hingga Terjatuh Ketanah Sementara Pusaran Angin Itu Melindungi Bimo Dan Orang Yang Terluka Itu Aku Membacakan Sekali Lagi Sebuah Mantra Untuk Memperkuat Pukulanku Dan Mulai Mencoba Menghantapkan Pukulanku Kemaluk Berwujud Burung Itu Aku Cukup Tenang Ketika Pukulanku Bekerja Dan Makhluk Itu Merasa Kesakitan Namun Hal Yang Mengganggu Ku Adalah Ketika Aku Memusatkan Pukulanku Ketubuh Makhluk Itu Semakin Banyak Potongan Tubuh Manusia Yang Dimuntahkan Dari Paruh nya Merasa Terdesak Dengan Seranganku Burung Hitam Itu Mencengkram Lenganku Dan Mencoba Mengangkat Mantra Yang Memunculkan Api Untuk Membakar Mata Makhluk Itu Melihat Kesempatan Itu Sekali Lagi Aku Mencengkram Leher Makhluk Itu Namun Sayangnya Sebuah Kejadian Aneh Terjadi Makhluk Itu Perlahan Kehilangan Kekuatan Jatuh Dan Menghilang Tidak Tidak Menghilang Makhluk Itu Berubah Menjadi Sebuah Boneka Wayang Kulit Berbentuk Burung Hitam Besar Dengan Ornamen Apa Ini Bismo Ucapku Yang Kebingungan Dengan Semua Ini Aku Mencoba Mengambil Benda Itu Namun Kekuatan Hitam Yang Berada Di Benda Itu Berusaha Merasukiku Hingga Sangat Sulit Untuk Melepaskan Tanganku Dengan Cepat Bimo Menghampiriku Dan Membantu Melepaskan Tanganku Dengan Membacakan Doa Doa Yang Ia Mengerti Benda Itu Milik Makhluk Yang Sangat Jahat Ucap Orang Yang Kami Tolong Tadi Setelah Memulihkan Tanganku Aku Segera Menghampiri Orang Itu Dan Menunggu Cerita Darinya Di Balik Kabut Itu Hanya Ada Malapetaka Semua Terjebak Di Terjebak Lebih 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 Kita Pergi Dulu Dari Sini Dan Mencari Bantuan Orang Orang Desaku Sepertinya Mengenal Pendekar Yang Bisa Menangani Masalah Ini Ucapnya Sebenarnya Kami Setuju Seandainya Kami Tahu Masalahnya Sebesar Ini Mungkin Kami Akan Mencari Bantuan Yang Lebih Banyak Tapi Aku Khawatir Dengan Teman-temannya Yang Terperangkap Di Balik Kabut Itu Seandainya Mereka Lebih Lama Di Sana Bisa Jadi Mereka Tidak Bisa Diselamatkan Nampaknya Kebingunganku Tak Perlu Dijawab Sebuah Aliran Tenaga Yang Sangat Hitam Terasa Muncul Dari Sela-sela Kabut Sesosok Manusia Dengan Blankon Hitam Dan Janggut Putih Yang Panjang Mengambiri Boneka Bayang Kulit Yang Sebelumnya Berwujud Burung Hitam Itu Dan Membawanya Kulit Wajahnya Terlihat Sangat Gelap Seolah Terbakar Sesuatu Namun Wibawa Yang Mengerikan Tetap Terasa Dari Tubuhnya Makhluk Itu Tertawa Dengan Memamerkan Gigi-giginya Yang Hitam Aku Dan Bimo Merasakan Bahaya Yang Tidak Biasa Itu Dia Dalam Demit Yang Menahan Semua Manusia Yang Memasuki Kampung Di Balik Kabut Itu Cerita Orang Itu Makhluk Tertawa Keras Dengan Mengibaskan Boneka Wayang Berwujud Burung Itu Seolah Sedang Memainkannya Jadi Demit Kok Goblok Lawanya Cuma Manusia Kok Pingsan Ucapnya Pada Boneka Wayang Itu Yang Mulai Memunculkan Bayangan Burung Raksasa Hitam Itu Lagi Bimo Segera Maju Mencoba Menghampir Iku Namun Tangan Orang Yang Sekarat Itu Mencoba Menahanya Jangan Melawanya Dia Bukan Manusia Kita Harus Meminta Bantuan Aku Dan Bimo Tetap Maju Mencoba Melindungi Orang Itu Dari Apapun Yang Terjadi Seandainya Meminta Bantuan Siapa Yang Seharusnya Bisa Melawan Makhluk Ini Tanya Bimo Aku Tak Melepaskan Sedikitpun Pandangan Dari Makhluk Berpenampilan Seperti Dalang Yang Tak Berhenti Tertawa Itu Seharusnya Warga Desa Saya Desa Kandimaya Mengenal Pendekar Yang Memiliki Kekuatan Yang Bisa Mengimbanginya Mereka Adalah Pendekar Sambara Bersaudara Pemilik Dua Kris Pusaka Dulu Mereka Yang Menolong Desaku Dari Serbuan Wabah Demit Ucap Orang Itu Aku Dan Bimo Saling Menoleh Ucapan Orang Itu Memantapkan Kami Untuk Maju Sebuah Sebuah Benda Yang Dibunggu Sarung Dikeluarkan Oleh Bimo Dari Tas Kainya Dan Aku Meletakkan Tanganku Tepat Di Dada Dan Memanggil Sebuah Benda Yang Kusimpan Di Sukmaku Sebuah Keris Dengan Bilah Berwarna Perak Terang Yang Disebut Dengan Keris Sukmogni Kini Tergenggam Di Tangan Bimo Begitu Juga Sebilah Keris Dengan Ukiran Jawa Kuno Muncul Dari Sukmaku Dan Tergenggam Di Tanganku Sebuah Keris Yang Mampu Mengikuti Wujud Draga Dan Sukma Pemiliknya Keris Rogo Sukmo Mas Kalau Memang Hanya Pendekar Itu Yang Bisa Mengalahkan Maluk Ini Berarti Kita Tidak Perlu Lari Ucap Bimo Yang Segera Berdiri Berdampingan Denganku Bersiap Menghadapi Dalang Demit Itu Di Sisi Lain Desa Kandimaya Sebuah Desa Yang Dikenal Sebagai Penghasil Dalang Maupun Pemain-pemain Kesenian Lainnya Berbagai Sanggar Mulai Dari Sederhana Hingga Yang Cukup Mewah Tersebar Di Desa Ini Walaupun Jaraknya Cukup Berjauhan Suatu Ketika Terjadi Tren Di Kalangan Para Penikmat Pementasan Mayang Dimana Mereka Menilai Dalang Dan Kelompok Pementasan Yang Mampu Membuat Penonton Merasa Merinding Dan Merasakan Suasana Mistis Menjadi Semakin Dikemari Pasalnya Dalang Yang Mampu Memunculkan Suasana Mistis Dan Membuat Penonton Merinding Seharusnya Memang Dalang Yang Memiliki Pendalaman Cerita Yang Mumpuni Sayangnya Hal 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 Tidak Disingkapi Dengan Bijak Oleh Beberapa Seniman Yang Gagal Mengambil Nilai-nilai Dari Kesenian Ini Dan Hanya Mementingkan Pendapatan Semata Beberapa Dari Mereka Menciptakan Suasana Mistis Dengan Memanggil Mereka Yang Seharusnya Tidak Turut Campur Dengan Cara Yang Tidak Wajar Ritual Pemanggilan Dilakukan Sebelum Pementasan Mulai Dengan Mempersiapkan Kemenyan Dan Sesajen Serta Menggunakan Mantra Pemanggil Akhirnya Kehadiran Makhluk-Makhluk Yang Tak Kasat Mata Turut Menemani Warga Yang Menonton Pementasan Wayang Itu Hal Ini Berhasil Meningkatkan Pamor Para Kelompok Wayang Tersebut Sayangnya Bagi Mereka Yang Mampu Melihat Keadaan Sebenarnya Semua Terlihat Begitu Mengerikan Tak Sedikit Pocong Yang Berdiri Di Antara Penonton Turut Menikmati Pagelaran Wayang Itu Sudah Dipastikan Di Pohon Sekitar Pagelaran Itu Dipenuhi Kuntilanak Hingga Makhluk Yang Tidak Jelas Wujudnya Dan Parahnya Lagi Saat Pementasan Wayang Selesai Makhluk-Makhluk Itu Tidak Pergi Dan Mendiami Desa Tempat Para Kelompok Yang Memanggil Mereka Suatu Ketika Salah Seorang Warga Berdiri Di Tengah Desa Tanpa Bergerak Sedikit Pun Ia Menatap Ke Panggung Desa Dengan Tatapan Yang Mengerikan Tanpa Menoleh Sedikit Pun Setiap Warga Yang Menyapanya Dihiraukan Begitu Saja Tanpa Ada Respon Sedikit Pun Hingga Saat Matahari Terbenam Tinggal Laku Warga Itu Semakin Aneh Ia Marah Sejadinya Menyerang Semua Warga Yang Ia Menaiki Balai Desa Bangunan Tertinggi Di Desa Itu Dan Menjatuhkan Dirinya Ke Tanah Ya Warga Itu Kesurupan Beruntung Warga Itu Masih Hidup Namun Dengan Kondisinya Yang Masih Dikuasai Makhluk Gaib Ia Mengancam Dengan Suara Yang Mengerikan Mana Pementasan Wayang Yang Kalian Janjikan Ucap Makhluk Yang Masih Menguasai Tubuh Warga Yang Hampir Sekarat Itu Kalau Tidak Ada Aku Akan Membunuh Satu Persatu Warga Desa Ini Dan Semenjak Saat Itu Semakin Banyak Warga Yang Kesurupan Namun Semua Itu Berhenti Ketika Semua Kelompok Wayang Didesakan Di Maya Melakukan Pementasan Setiap Malam Non Stop Tanpa Terputus Awalnya Mereka Cukup Lega Namun Lambat Laun Seluruh Warga Mulai Kelelahan Dan Tidak Mampu Akhirnya Banyak Yang Jatuh Sakit Entah Karena Kelelahan Atau Pengaruh Kutukan Dari Makhluk Makhluk Itu Para Dalang Sesepuh Banyak Yang Meminta Petunjuk Untuk Mengakhiri Hal Ini Namun Sebuah Itu Tidak Ada Berguna Karena Makhluk Halus Itu Adalah Makhluk Yang Mereka Panggil Sendiri Suatu Ketika Dua Orang Pemuda Bersaudara Mampir Kedesa Kandimaya Dengan Sepeda Ontel Milik Mereka Awalnya Mereka Bertujuan Menonton Pagelaran Wayang Yang Selalu Ada Setiap Malam Seperti Yang Mereka Dengar Dari Warga Desa Lain Namun Saat Sampai Di Sana Mereka Merasakan Keanehan Yang Terjadi Mereka Merasakan Desa Ini Dihuni Lebih Banyak Makhluk Halus Dibanding Penduduk Manusianya Sendiri Mereka Merasa Khawatir Dengan Warga Desa Dan Memutuskan Menemui Kepala Desa Meminta Izin Untuk Mencoba Menolong Permasalahan Di Desa Ini Sang Adik Memiliki Kemampuan Menenangkan Roh-roh Penasaran Yang Mampu Mengurangi Makhluk-makhluk Gaib Yang Meneror Desa Ini Sang Kakak Menguasai Mantra Dan Mampu Menghilangkan Kutukan Hingga Mampu Memulihkan Warga Desa Yang Sakit Karena Pengaruh Makhluk Yang Mendiami Desa Ini Sayangnya Sesosok Makhluk Yang Mengakui Desa Ini Sebagai Wilayah Kekuasaannya Tidak Tinggal Diam Makhluk Itu Adalah Sesosok Raksasa Berwarna Hitam Yang Mendiami Bukit Batu Warga Memang Sering Mendengar Tentang Makhluk Ini Mereka Menyebutnya Dengan Nama Putolireng Wujud Rohnya Memang Tidak Memporak Porandakan Desa Seperti Yang Diceritakan Di Legenda Namun Kemunculannya Dan Anak Buahnya Membuat Hampir Separu Warga Desa Kesurupan Dan Mulai Menyakiti Dirinya Sendiri Kedua Pemuda Itu Tidak Tinggal Diam Sang Adik Mengeluarkan Sebuah Keris Menorehkan Jarinya Pada Keris Itu Hingga Mengeluarkan Api Yang Mampu Memulihkan Warga Yang Kesurupan Sang Kakak Hanya Duduk Bermeditasi Dengan Keris Yang Muncul Dikenggamanya Entah Dari Mana Asalnya Namun Suara Pertempuran Yang Amat Sengit Terdengar Oleh Suara Warga Desa Tanpa Melihat Wujudnya Suara Itu Terus Terdengar Hingga Suara Erangan Kesakitan Sang Putolireng Menggema Keseluruh Desa Tak Berapa Lama Sang Kakak Tersadar Dan Seluruh Warga Desa Kembali Normal Semenjak Itu Desa Kandimaya Kembali Hidup Tenang Dan Membuat Peraturan Yang Keras Dimana Kelompok Wayang Desa Itu Tidak Lagi Diperkenankan Melakukan Pemanggilan Untuk Pementasan Wayangnya Seluruh Warga Sepakat Memberikan Hukuman Berat Dengan Mengusir Dari Desa Siapapun Yang Melanggar Aturan Ini Warga Sangat Berterima Kasih Dengan Kedua Pemuda Sederhana Itu Mereka Bahkan Tidak Mau Menerima Bayaran Atau Apapun Yang Ditawarkan Oleh Warga Desa Warga Desa Kandimaya Menjuluki Kedua Pemuda Itu Dengan Berbagai Nama Pendekar Keris Sukmokeni Pendekar Keris Persaudara Atau Yang Paling Sering Disebutkan Adalah Nama Keluarga Mereka Pendekar Sambara Sebagai Catatan Tragedi Kampung Wayang Ini Terjadi Di Era Lapan Puluhan Tahun 1980 Mungkin Samar Samar Dari Teman Teman Ada Yang Mengetahui Tentang Kisah Ini Teman Teman Yang Masih Ingat Lokasi Dan Tempat Kejadian Tersebut Mohon Disimpan Baik Baik Saja Dan Jadikan Kisah Ini Sebagai Hiburan Saja Terima Kasih Teman Teman Dan Bersambung Dulu Saya Pamit Terima Kasih Mas Dio Terima Kasih Teman Teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Hanya Di Fatah Sejarah Alhamdulillah Herobil Alami